Halo Sobat GSM, selamat datang kembali di channel GSM In Hari ini kita akan membahas ponsel terbaru dari Oppo, yaitu Oppo A3X Oppo diam-diam mengumumkan ponsel pintar baru di pasar India Produk terbarunya adalah Oppo A3X Produk ini merupakan ponsel dengan harga terjangkau, tetapi memiliki spesifikasi yang mengesankan Termasuk layar dengan kecepatan refresh tinggi, daya tahan sekelas militer, prosesor yang mumpuni, dan masih banyak lagi yang lain Khususnya, ini tampaknya menjadi pertama kalinya merek tersebut mengumumkan ponsel pintar dalam seri A dengan nama X Karena belum ada A2X di pasar India Mari kita cari tahu apa saja yang ditawarkan perangkat ini Oppo A3X hadir dengan layar LCD berukuran 6,67 inci dengan resolusi HD+, Layarnya memiliki refresh rate 120Hz, kecerahan puncak 1000 nits, dan punch hole cut out yang sejajar di tengah Layarnya dikatakan sangat responsif bahkan saat jari anda basah atau berminyak Oppo A3X telah lulus uji MIL-STD810H tingkat militer yang membuatnya tahan terhadap guncangan dan jatuh Ponsel ini juga disebut-sebut tahan terhadap berbagai jenis cairan sehingga anda tidak perlu khawatir akan dumpahan yang tidak disengaja pada perangkat Ponsel pintar ini dilengkapi dengan pemindai silik jari yang dipasang di samping dan kamera berbentuk lingkaran di panel belakang Oppo A3X memiliki kamera belakang utama tunggal 8MP dan kamera swap foto depan 5MP Di segi perangkat keras, Oppo A3X ditenaga oleh prosesor Mediatek Dimensity 6300 Ponsel ini memiliki RAM 4GB dan ditawarkan dalam pilihan penyimpanan 64GB dan 128GB Ada juga memori virtual 4GB Perangkat ini didukung oleh sel baterai 5100mAh dengan dukungan pengisian cepat 45W Dari segi perangkat lunak, ponsel ini dilengkapi dengan sistem operasi Android 14 Oppo A3X dibanderol dengan harga 2,4 juta rupiah untuk perang dasar 64GB Perangkat 128GB dibanderol dengan harga 2,6 juta rupiah Ponsel ini ditawarkan dalam warna stery purple, sparkle black, dan starlight white Ponsel pintar ini dapat dibeli mulai 7 Agustus di situs web dan toko retail Oppo di India Hingga saat ini belum ada kabar apakah ponsel murah Oppo ini akan masuk resmi Indonesia atau tidak Kita nantikan saja Nah itulah tadi ulasan singkat dari Oppo A3X yang baru saja diluncurkan Apa pendapat Anda tentang ponsel ini? Beritahu kami di kolom komentar Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video baru lainnya